Halo guys, selamat datang kembali di Spike Eddy channel. Hari ini gue ada kedatangan dari Stain. Seperti biasa kalau kalian bisa lihat review-review gue, udah banyak banget barang dari Stain yang kita udah review. Jadi kalian bisa cek ke video-video lainnya di bawah ini atau di samping kiri-kanan. Kalian bisa pilih sesuai apa yang kalian butuhkan. Oke, hari ini kita kedatangan Thermo Thermos. Kalau kalian lihat ini modelnya kayak bagus ya. Desainnya itu stainless steel banget. Dia mengklaim stainless bodinya sendiri dibuat dari stainless steel dengan model SUS304. Dimana stainless ini udah dijamin anti-karat guys. Ya, anti-karat dan kalau gue lihat desainnya sekilas dia keren ya. Nggak terlalu menor dan ininya untuk bodinya sendiri dia kayak Meradoff gitu. Ya, dengan tampilan Stainnya cuma tulisan dikit, nggak terlalu norak, nggak terlalu rame. Jadi simple, tapi elegan oke. Kalian bisa lihat di sini untuk dalamnya. Ini juga dia memiliki kapasitas 1,6 liter ya guys. 1,6 liter untuk menampung air. Nah, biasanya kebanyakan Thermos itu kan untuk air panas doang ya. Nah, untuk Stain ini sendiri mengklaim dia bisa mempertahankan selama 24 jam untuk air panas dan air dingin. Jadi kalau kalian yang mau bikin kopi atau bikin minuman yang dingin, nggak perlu pakai es batu atau apa, cukup masukin air es, air dingin. Nanti dia bisa menahan dinginnya air itu sampai dengan 24 jam. Ya, mungkin 24 jam udah terlalu maksimal ya. Bisa di setengahnya atau lumayan lah ya, 12 jam juga cukup. Oke, kita lihat di sini ada tutup-tutupnya. Nah, di sini kalian bisa lihat ini ada sealnya, ada karet. Lumayan tebel. Nah, ini yang mempertahankan ya, untuk dia lebih kedap udara. Dan kemudian ini untuk tuangannya. Jadi ini botok mulutnya. Dan di sini ada pencetannya guys. Jadi bisa ketutup dan buka. Ya, waktu kalian pencet, dia akan nuang sendiri. Dan kemudian untuk bahannya sendiri, ini diklaim dia terbuat dari PFA. Dimana, eh sorry, FDA approved dimana untuk bahannya itu tidak menimbulkan atau menghasilkan bahan-bahan kimia yang berbahaya untuk tubuh kita. Jadi cukup aman untuk menggunakan barang-barang dan untuk konsumsi kita ya guys. Dan selanjutnya, untuk stain ini sendiri, dia memiliki, dia sempat menang Red Dot Awards. Yaitu pengharga internasional untuk desain produk dan dari Jerman guys. Nah, udah gue bilang tadi, desainnya cukup keren. Terus nggak terlalu rame, tapi elegan. Kemudian untuk kalian bisa ngeliat, untuk harganya sendiri di toko-toko online atau apa, di toko offline bisa sekitar Rp 700.000 sampai Rp 750.000. Dan untuk derajat yang bisa ditampung adalah, untuk panas itu sampai dengan 80 derajat. Kemudian untuk 12 jam itu 70 derajat, 18 jam itu 60 derajat. Jadi walaupun dia menampung 24 jam, tapi dia bisa menurunkan kepanasan dan kedinginannya ya. Nggak full 100% kayak yang kita pertama kali tuang di dalamnya. Oke guys, menurut gue stain Thermo Metal ini cukup, eh Thermo Metal, Thermo Thermos ini cukup bagus dan cukup worth it untuk kalian yang suka bikin kopi atau minuman di luar. Atau untuk biar nggak masak air kelamaan ya, bisa jadi Thermos juga. Nah, kalau untuk lebih spesifik kalian bisa lihat di dusnya, ini ada beberapa advantage dari dia, dimana dia mengklaim yang tadi gue bilang, dari stainless SUS304. Kemudian ada lubang besar, ya lubang besar untuk penuangan di sini. Kemudian genggaman yang bebas, ya ini lumayan ya, nggak terlalu ribet dan enak buat pegangannya. Kemudian bahannya PP untuk, nah ini yang fade FDA tadi, jadi nggak terlalu khawatir untuk ada bahan-bahan kimia, waktu kalian buang air panas sekalipun, kemudian aman untuk bayi, terus vakum berkualitas tinggi dengan dinding ganda. Ya, dinding ganda tuh yang di dalamnya ya guys. Dan di sini kalian bisa lihat ada cara penggunaan dan perawatannya. Untuk mencucinya menggunakan air hangat, dan pastikan waktu kalian mencuci, dan kalau udah nggak dipakai, dikeringkan guys, biar nggak menimbulin bakteri ataupun bau yang nggak enak, ya. Kalian bisa lebih detail, tapi itu sekilas review gue tentang stain thermal ini. Semoga bisa membantu kalian untuk mendapatkan kenyamanan. Dan sebelum membeli, kalian bisa ngecek video-video kita di Spek Edik video review lainnya, biar kalian nggak salah beli dan bisa mendapatkan barang-barang dan kualitas dengan harga yang terjangkau, tapi berguna guys. See you next video, and bye-bye.